Dan selamat datang di Viral Cup. Di cabang bulu tanggis ini mempertemukan gada campuran antara... ...Ramsi Melani... ...pelawan Vicky Izdalian. Ayo, ayo, ayo. Sekali lagi. Saya Viral Abde. Viral Abde, Viral Abde, Viral Abde. Viral Abde, Viral Abde, Viral Abde. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat untuk semua warga negara Indonesia. 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 Sepertinya harapan kita sudah di depan matanya. Mudah-mudahan kita berharap. Ya, olimpiade Tokyo, Jepang. Indonesia akan meraih medali emas lewat cabang olahraga. Badminton. Mudah-mudahan kita berharap. Karena pada masuk ke semifinal nih. Pastilah. Karena Indonesia itu memiliki semangat yang tidak pernah mengalah. Benar. Jadi semangat yang selalu ada di setiap para atletnya. Betul. Pukulannya ini adalah doa dari jutaan penduduk Indonesia. Amin. Tapi dari zaman dulu Badminton itu Indonesia pernah loh. Juara dunia. Benar. Susi Susanti. Yayu Basuki. Yayu Basuki. Yayu Basuki. Yayu Basuki tenis. Tenis. Baik, kita infoin ya. Dari Tunggal Putra ada Antoni Ginting melaju ke perempat minat. Antoni siapa Bi? Ginting. Wih, wakil libatan. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Asek. Melaju ke perempat final usaha lawan Kanta Suneyama. Dia dari Tokyo ya. Oke. Ganda Putra. Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan maju ke semi. Iya, Hendra. Hendra Setiawan. Mohamad Ahsan. Gracia Poli. Gracia Poli. Apriyani Rahayu melaju ke semifinal setelah melawan China. Sejarah bagi ganda Putri Indonesia pertama yang lolos ke semifinal. Ahri Fiori. Ahri Fiori. Indonesia. Asik. Dan bukan hanya bulu tangkis juga Bi. Ada lagi juara apa lagi mas selain bulu tangkis ma? Ada. Al... 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 Alvin. Apa sih nih? Alvin. Tehu Fiori. Alvin. Tehu Fiori. Alvin. Lolos ke babak satu. Seratus meter. Putri Cabang Lari. Oke. Dan di awal. Di awal. Dari cabur. Cabur-cabur. 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 Begitu apa? Lu kepleset lu jadi beda makna lu. Pertama kali mendapatkan medali-medali perungku dari... Angkat besi. Angkat besi. Angkat besi. Dari mana Fi? Angkat besi. Wih, temen-temen gue nih. Tiga ratus tiga kilo lu. Dia bisa ngangkat lu. Oke. Kita berharap. Yuk doa bareng-bareng. Amin. Mudah-mudahan... Atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo Jepang. Mendapatkan... Memperoleh medali emas. Ya. Paling tidak kita harapkan sekarang dari... Blue Tanges atau Badminton. Kalau sampai mendapatkan medali emas. Waduh. Ini obat-obat yang sangat luar biasa ini. Tapi sebenernya ada satu cabang lagi tuh. Yang harus diikuti. Yakin Indonesia menang. Apa? Apalagi yang diwakilin sama Ramji. Sambutan warga. Ya dia bisa menang. Karena panjang dia. Tapi untuk Mas Alvin. Sebenernya untuk cabang lari. Vicky kalau dikirim bisa juara nih. Oh iya. Paling jago lari. Biasanya lari dari kenyataan. Dia nggak. Paling jago lari dari komitmen. Nih. Juaranya nih. Juaranya nih. Oke. Saatnya kita mulai pertandingan. Oke. Antara Rapsi Melanie dan juga Vicky. Mana kok ini? Eh kok ini? Oke. Kok ini mana? Kok ini mana tadi? Eh di situ mana koknya? Eh kok ini mana koknya? Eh kok ini mana koknya? Eh lapor polisi deh. Lapor polisinya hilang. aku isi deh sama temen lu papa lapor lo ayo mal ya mal yeee mama ayo ambil mal ayo lagi mal ayo lagi mal lagi mal lagi mal ah jangan diganggu dong kita lagi pada main nih kalau mbak kan cocoknya main di apa sih coba lihat mbak cara megang raketnya coba coba lawan saya dulu deh mbak coba lawan aja gue suruh lawan lawan coba bisa gak mbak orang lagi main kok tiba-tiba mas oke mulai ya siap ya ini jadi apa? main-main 3,2,go kok luput sih go where's the final? ohhh yeeey satu lagi lagi eh lagi lagi siapa pesen roti sih? eh enggak oh no set of final set service camp sepon service camp sepon seles camp sepon seles camp sepon seles camp sepon seles menang kita mbak eh si mbaknya jago banget loh begini-begini mbak sini mbak backernya bagus banget itu pindah pindah kesini jangan-jangan nih antut bulu tangkis nih tunggu 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 mohon maaf ya iya ini anak kecil orang lagi ngobrol orang tua eh oh anak kecil anak orang utang-tang orang pake bulu tangkis eh ini siapa sih emangnya gak? boleh buka maskernya sedikit aja sedikit aja sedikit aja nyaman kalau udah liat mbak Yuni tuh mukanya tuh bikin nyaman hati-hati langsung nge-nape teh enggak ada mbak Yuni gue langsung pamit maut nge-nape yuni kartika yuni kartika adek jago yang ahli profesi jadi komentator bulu tangkis yeay bapa kabar sehat baik baik abi ini yang bagus nih kalau ngomenin ngomenin pertandingan jangan ke netizen ngomenin rumah tangga orang tuh ini bener nih oke Bi silahkan Bi aduh ini luar biasa ya iya wah kebukaan lagi dia di momen-momen ini kita lagi menunggu keajaiban kabar baik dari Tokyo Jepang betul kita berharap mudah-mudahan atlet-atlet kita adek-adek kita sudah-sudah kita bisa meraih medali emas amin khususnya dari cabang badminton amin harapan mbak Yuni ini jadi kemungkinan besar seperti apa? kemungkinan besar mungkin bisa 2 emas ah alhamdulillah ini prediksi ya prediksi 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 2 emas dari mana ganda atau single ganda putra dan ganda putri wah alhamdulillah nah ya Abi mohon maaf tapi kalau prediksi mbak Yuni kan kayaknya 2 emas kalau prediksi gue 1 emas aja kukur2 emas satu emas aja gue gak sanggup kalau ini kan mas Hadi ya lu mas mas Tyson beda jadi sedikit sedikit flashback beberapa tahun yang lalu terakhir emas olimpiade untuk cabang bulu tangkis atau badminton itu mohon maaf koneksi kalau saya itu Susi Susarti ya? bukan oh setelah itu oh ibutet oh ibutet tahun berapa mbak? ayo 4 tahunnya lalu 2016 oh 2016 oke oke tapi mbak awet muda lho mbak liat tuh tapi mbak ini mbak Yuni juga pernah juara Amber ya Ubar oh dibaca A Norani oh dibaca A kalau Inggris oke oke mbak gak semua U dibaca A kalau Umar bacanya Amar hahaha kita flashback beberapa tahun yang lalu lagi mbak Yuni pernah meraih apa? saya awalnya itu juara dunia junior dulu dulu tahun? aduh 70an 80an awal? 89 something oke iya junior terus abis itu ubercup ya ubercup kan memang piala bergu gitu ya iya dan kita susah banget tuh ngerebutnya nah itu 94 pas bareng Susi saya bisa ngerebut mbak inget gak mengalahkan siapa pada saat itu di finalnya? iya final itu musuhnya Tiongkok oh Tiongkok berat lagi mbak Yuni pertama kali main pertama kali bertanding linda pertama kali main kalau internasional umur 12 12 tahun mbak boleh gak kasih tips sedikit umur 12 tahun udah main pertandingan apalagi kalau misalnya kandangnya bukan kandang kita internasional kandangnya orang lawan kita pressure pressure dong deg-degan sedangkan saat kita deg-degan kita nyanyi aja deg-degan suka berlibet apalagi main betul itu gue kalau kita nyanyi aja ya deg-degan suka berlibet ramad marah abang tiba-tiba orang baru lupa orang baru lupa sekarang ingetnya swab antigen palsu gimana nih apa caranya mbak supaya kita bisa tetep udah latihan tapi gak berantakan gara-gara groggy iya gak bisa sih memang musuhnya selalu diri sendiri ya kayak kemarin kan the minions seharusnya bisa menang tuh kayak si Kevin Gideon ya tapi mungkin karena dia kemarin mainnya juga tekanan pressurenya ke diri sendiri itu berat gitu emang keliatan ya mbak pada saat lu ngeliat gini mbak wah ini anak kayaknya sebenernya harus drogi karena udah gak normal gitu mainnya gak seperti biasa sebenernya ya gak bisa dipungkirin dari jaman bahla lah ya dari jaman kakek nenek kita dua olahraga yang cukup populer di lingkungan rakyat Indonesia iya bulu tangkis dan sepak bola iya di setiap kampung pasti ada bulu tangkis seomong banget temen-temen rumahnya ada lapangan bulu tangkis iya saya termasuk memajukan olahraga badminton saya hibahkan tanah saya saya bikin lapangan bulu tangkis wah biar dan disitu sepumain karena gue suka hahaha sebenernya hebat keren tapi baju umen tv jadi biasa bedanya lagi adalah kalau misalnya kayak gini olimpiade kita bisa ada lagu indonesia raya nah itu kita berharap nah itu yang beda ya maksudnya kalau pertandingan bukan olimpiade kan tidak ada seperti itu betul betul tapi aku penasaran dari semua pertandingan yang udah mbak Yuni lakukan sebenernya mana yang paling teringat-ingat pertandingan sejak waktu kapan yang paling berkesan yaitu uber cup karena itu di istora terus ya tuntutan rakyat Indonesia harus menang kita gak boleh kalah di kandang soalnya ya kita serba salah ya harapan masyarakat Indonesia berharap kita menang itu sangat wajar dan kita juga pengen seperti itu tapi karena presurnya terlalu kenceng suka dilema juga kita beban juga ya suka susah ya untuk ngadepin pressure sama keinginan kita untuk menang itu harus ditata supaya di lapangan itu bisa gimana ya bisa tenang tapi mainnya bisa tetap stabil kalau gak jadi emosi ya sebenernya sama kayak nyanyi tau sama nyanyi kalau grogy kalau pres kalau lomba-lomba nyanyi tuh grogy terus pengen berusaha menang malah jadi jelas betul termasuk juga penyanyi koneng kalau ketutupan jimijib betul Aduh. Jadi Mbak Yuni nih sekarang profesinya sebagai komentator bulu tangkis ya. Mbak Yuni sebenernya di TVRI. Mbak Yuni. Mbak sebelah sini aja Mbak. Kameranya. Mbak Yuni sebelah situ biar kameranya kelek mare. Aku deket Mbak Yuni atau dimana? Enggak. Oh Allah. Oh Allah tuh, kamar marhaban tiba. Tuh ya, peres-peresin Mbak Yuni di smash lho Fik. Waduh, neklusnya bagus. Heeey. Nggak diapa-apain Pati, jelek banget. Makasih. Biar kedengeran harusnya pakai mic tuh. Biar dengan komentatornya musiknya pelan dulu biar banyak ya. Nih pertandingan benar-benar ya ceritanya di Taiwan. Serbis ini supaya no, serbis. Di Tokyo lah Tokyo. Olimpiada Tokyo. Ketiga, ganda campuran Indonesia bertemu dengan Indonesia. Oke yuk, ganda campuran sari. Jadi final, ganda campuran Indonesia. Sudah dilakukan serve oleh Vicky. Bersambungnya. Bagi defense yang dimaksud. Baiz lakukan serve. Wow. Keluar. Keluar, keluar, keluar. Oke, posisi angka penentu. Satu angka lagi menang. Iya, berarti 21 sama. Iya, angka penentu sekarang menang. Penentu, penentu. Go. Ajar Vicky. Yeay. Keluar ya. Keluar katanya. Lapangannya kecil sih. Mbak, ini orang gak tau mbak. Yang penting kalau dia udah lewat, dia udah masuk. Padahal keluar. Penempatannya bagus tapi keluar. Lapangannya kecil soalnya. Kita jangan main lapang lu tangkis dah. Lagian sih, parangnya gak gini. Walaupun saya menang, tapi sebenernya saya kalah. Hah? Karena Mama Isa nih sebagai temen saya gak fokus. Iya, lu gak fokus sih Mbak. Lu lagi dikirim gosip apa sih Mbak, sampai gak fokus begitu. Sebentar, sebenarnya tadi di awal acara pertandingan ini kita ada sedikit masalah. Saya dapat teleponan dari Panitia. Kenapa? Melanie sudah menunjukkan hasil suat PCR. Iya. Akurat. Negatif. Begitu juga dengan Mbak, saya Vicky. Udah. Tapi pada saat I sudah lihat, ketika menunjukkan hasilnya, Panitia menganggap ini palsu. Hah? Tolong ya, ini teman main saya. Jangan pernah seperti itu. Parah sih mah, serius itu mah. Jadi diindikasikan, anklet ini dijual juga jual hasil PCR swipe palsu. Eh, eh. Kasian Mbak Yuni bingung loh. Dia beneran jualan. Ini jarah banget sih. Ini jarah banget sih. Ini jarah banget. Oke, pas ya. Ini ada komennya. Eh Mbak Yuni tau loh. Tau dengan beritanya, emang kan beritanya. Makanya, ini makanya kita harus klarifikasi karena beritanya kemana-mana yang Mbak Yuni juga tau kan. Hasilnya bisa ganti mobil baru Mbak. Hei. Hei. Amin, 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 Amin. Oke, Istalia dan Joko ditangkap polisi atas dugaan palsukan surat hasil tes swab antigen dan PCR. Oke, ini kalau kita ngeliat narasi ini. Iya. Kita masih di 50-50. Apakah Istalia sahabat kita atau enggak. Tapi yang parahnya, di salah satu situs berita itu, sudah terpampang foto Istalia. Itu, itu tuh yang parah sih. Itu yang parah. Jadi awalnya gimana, Teh? Tau gak sih, gue tuh lagi santai-santai. Abis video kolan sama Dewi Gita, dia lagi ulang tahun lagi di London kan pagi. Gitu. Udah. Terus apa namanya, udah lagi video kolan terus ada temen nih. Ya. Temen aku ngirim link. Oke. Ustadz Zaki Mirza. Oke. Set, masuk. Set, masuk. Apo setat, kata gue. Gue ada paling males tuh ya. Kaga nama elu doang, Teh. Yang mirip. Bukan elu. Kok ada foto gue? Kata gue gitu kan. Ini parah nih. Abis itu, nyokap gue telepon. Aduh, apa nyokap telepon. Nyokap gue baru sembuh covid tuh. Astaga. Ya Allah. Bayangin, baru pulang Indra Mayun. Kemaren. Kemarennya, baru denger kabar ini. Astagfirullahaladzimis, kenapa? Nyokap gue ya. Itu, dia gak pernah baca berita-berita kayak gini. Pasti temennya yang ngasih tau. Ada yang ngirim. Ada yang ngasih tau. Mertua gue. Dengan deg-degan. Ini, ibu udah sepu-sepu nih. Ibu-ibu nih. Iis, iis dimana? Kenapa ma? Enggak, iis dimana dulu. Dia tetep nyanyanya, iis dimana dulu. Mama pasti denger berita. Enggak ma, aku ada di rumah. Tapi itu gak bener kan? Ya enggak lah ma, beneran gak bener. Iis ada di rumah. Iya. Coba bayangin. Jadi menurut aku tuh gini loh. Oke, sebelum ceritain lagi panjang lebar. Supaya juga akhirnya pemirsa paham nih sebenernya ada permasalahan apa. Untuknya mereka-mereka yang tidak mengikuti perkembangan media online. Ini ada tayangan berikut ini. Kita lihat dulu ya. Nama iis Dahlia sudah tidak asing lagi di jagad hiburan. Pedang dud senior tersebut berang. Lantaran diberitakan ditangkap polisi usai menjual surat swab antigen dan PCR palsu. Melalui postingannya di media sosial, iis Dahlia mengaku bahwa berita yang dimaksud bukanlah dirinya. Namun pelantun lagu ratapan anak tiri ini sudah terlanjur murka dan tidak terima saat nama dan fotonya terpampang di media sosial. Lantas iis pun menuntut permintaan maaf dari pihak yang mengunggah berita tersebut. Seperti apa penjelasannya? Langsung kita viralin aja yuk. Ini ngapain netizen? Kita emang perwakilan, perwakilan dari mulut-mulut netizen. Dia netizen gue udah terjen. Yaudah tuh. Gua sih cuman, gua baik-baik aja. Ayo silahkan. Ayo coba klarifikasi. Sebenernya mah tadi kan udah di tau tuh fitinya seperti itu. Pas tau mama tuh langsung kaget bagaimana. Nah ada gak upaya mama akhirnya untuk menegur salah satu media yang memberitakan ini? Iya, karena kalau orang yang mendengarnya separoh-separoh dipikirnya bener. Betul. Bahkan Kalina termasuk nanya, gua termasuk nanya. Bayangin judulnya kayak gitu ada foto gue, plek-plek namanya sama terus ada fotonya. Terus akhirnya, karena gua ngerasa terganggu banget ini ya gitu. Jadi sebenernya gini loh, ketika siapapun itu mau wartawan kek, mau aggregator kek, mau akun-akun Instagram atau Facebook yang biasanya kalo diposting disitu jadi viral. Ketika memposting sesuatu, ketika memberitakan harus bertanggung jawab dengan isinya. Ya kan? Ada gak pihak yang dirugikan? Ini sih kalo gua sih dirugikan banget karena orang berpikir, Hihihis dah lia lagi pandemi pikirnya orang begitu kan. Mel 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 ini ya tadi ya tadi pagi, Emak gue nanya sama gua. Bilang apa sepilih? Itu ada apa lagi si penyanyi download itu istilah dia rame-rame lagi. Terus gua jawab sama emak gue, biasa settingan. Hihihihi. Hihihi. Hihihi. Setang-setang, setting aja. Aku tuh orangnya. Bilang motor. Ya kan Ramzi tau. Kalo Ramzi tau, kalo netizen gua gak tau ya. Eh tapi, tapi tadi tuh itu sebenernya bukan berwakil netizen. Emang mulut lu aja nyinyir. Belum pake bondo netizen aja deh udah seperti itu. Bukan lagi, bukan lagi. Nah dari tanggapan Ramzi. Kalo memang ada yang bilang. Itu hanya di setting supaya. Karena katanya nih. Di tengah pandemi ini orang ibaratnya butuh job tambahan. Kalo begini kan rame katanya. Lu jangan fitnah istilahnya gak kayak begitu. Eh dia udah populer sebelum lu jadi artis lu jadi artis. Jadi lu jangan. Bentar lu. Sebentar. Eh eh. Eh orang tua. Tadi kan lu yang janjian. Bentar Melo ngomong begini. Pas gua ngomong lu nyikat gua. Begini disini lu. Mel. Badan gua ngerentek lu pukul kayak begini. Sebentar gini gini gini. Ya. Ini adalah. Sakit gua udah pake tadi sakit. Ini adalah bondo netizen. Ya sebentar. Siapapun yang pake bondo ini. Walaupun dia biasa aja. Bando. Walaupun dia biasa aja. Dia bisa aja menjadi julid. Menjadi nyingir. Emang iya. Sekarang yang dipake adalah Melanie Ricardo. Ya. Coba pake bondo ini. Ini kemudian liat Isdalia. Hah. Lu mau dikeribat gak sakit lu. Eh sakit apa engga tergantung dari iman. Dari kata lu. Sakit gak apa ya. Udah gak sakit. Kali gak abis ini migren. Kenapa lu mau ngomong apa lu. 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 Eh. Apaan lu. Jangan soto jadi orang lu. Emang lu kesalah sama gue. Emang lu tau keseharian gue. Gat. Gat. Isdalia udah apa. Ngadepin izin begini. Gat. Kanur mau comment satu deh. Kenapa ya. Panseng hatersnya banyak. Wah nyinyil banget banget. Oh ngomong. Baru dikasih lagi. Baru dikasih. Iya jadi akhirnya aku sama temen-temenku. Apa namanya. Mengambil. Mengambil langkah. Karena gini loh. Kalo ini didiamkan. Akan seperti ini. Karena banyak banget korbannya. Bisa terjadi sama siapa. Iya kan. Apalagi karena ngerasa gini, si agregator ini, si akun agregator aplikasi ini, dia main comot-comot berita dari mana-mana. Harusnya, harusnya, sebelum dia memposting sesuatu, dia juga sebagai aplikasi terpercaya harusnya ya. Secon form dong. Cross cross cek dulu. Setuju, jadi gue tuh termasuk yang tadi kita bicarakan. Membaca juga nih dia nih. Gue sering baca dia. Tapi gue dalam hati, kalau membaca link berita-berita dari link berita tersebut, gue langsung tidak masuk hati atau pikiran. Kenapa? Karena ya itu, mohon maaf. Jadi dia hanya menyablok-nyablok berita-berita dari tempat lain. Bukan ada sumber yang mau wawancara. Posting-postingan kita di Instagram tanpa kita diposting lagi. Gak mungkin gini, kalau nama Iisdalia mohon up kan banyak mah. Tapi begitu ada foto-nya mama, itu menjadi, ah aduh, aduh bi, aduh bi. Aduh bi, aduh bi. Nggak sakit kan? Enggak, enggak. Ide-ide sama wawasan gue pada ketekan semua. Iya, lo pake dong. Lo pake dong, lo ada apa? Lo pake dong. Iya masih apa dulu? Iya pake. Dia memang gak usah pake juga, mau nejulit susah. Makanya kan gue bilang, ketika mengkosting sesuatu, menyebarkan sesuatu, harus bertanggung jawab. Ada gak pihak-pihak yang dirugikan? Ada gak pihak-pihak yang sakit hati? orang jangan berpikir gini, lu artis, lu diem aja di omongin apa gak bisa konsekuensi lu, gak bisa, gak bisa gue selama ini diem, tapi kali ini karena ini menyangkut, kayaknya gue berbuat kejahatan gitu kriminal nih, kriminal kayaknya oke teh, jadi sebenernya, yang jadi permasalahan, salah satu situs berita ini nih ya itu mengambil dari situs berita lain, disitu dimatengin lah bahasa gue dimatengin pake foto, terus narasinya seperti apa dimatengin sama dia ditambah-tambah, nah sementara salah satu media itu yang tadi tehisda tadi posting tuh dia sudah minta maaf sudah akhirnya karena, karena apa namanya saya memposting itu kan akhirnya dari tribun palunya kirim email, menelpon, klarifikasi dan dia mengirim surat resmi dari tribun palunya yang tehisda posting tadi iya, iya, dia meminta maaf, itu keren, iya kan maksudnya bertanggung jawab bagaimanapun sebenernya kan, wartawan media, event itu agregator atau media masa kita tuh berpartner loh berpartner bener, sebenernya gini editornya itu sebenernya agak ngantuk waktu lagi ngeberita ya, dia ngeliat ada berita dari Isdalia tertangkap itu doang cuma gua tunggu Net, gak engong sengaja, tapi 지,만 engong satu nunggu si aplikasi agregator ini kan dia juga memposting kenapa dia udah gue email lebih dulu, belum ada balesannya belom adaWest NG dia kan ikut menyebar luas kan, justru kalau tribun palu itu yang aku lagi nunggu Oh ya mohon maaf, kenapa sih Is Dahlia ada permasalahan gini, kenapa gak langsung telfon pengacara, telfon aja Watman Paris, kan lu suka dijemput kalau disyuting. Ini sebenernya sama kejadiannya dengan Melani Ricardo, Melani Ricardo maaf ya Mel, dulu waktu ada permasalahan juga dengan keluarganya, dia sempet diberitakan, akhirnya dia protes telpon tuh ke kantornya. Pak, bisa gak itu pemberitaan, emang kenapa Bu Melani, saya mau protes, kenapa, taruh dong foto sayanya, jangan nama gue, kalau dia beda. Eh lo kenapa sih, orang lagi ngobrol lo, kenapa sih? Kenapa ada apa? Gue siapa nih? Netizen, kenapa gue diem? Kenapa lo diem? Kuota pulsa gue abis. Netizen kalau udah diem, perkaranya dua, kalau gak kuotanya abis, kalau gak ada dua, denger-denger mau ketengkong tuh. Oke, Jon kemana-mana kita masih akan seru-seruan, semuanya naikin imunannya di Kopi Viral. Viralin aja ya.